kanan ya ke wasmania kali ini saya dengan kak darwito akan menuju ke obyek wisata batu seribu pemandian batu seribu yang berlokasi di baseng tiaran bulu suku harjo jawa tengah ini adalah persimpangan mandan suku harjo guys kira-kira jarak tempuh dari suku harjo kota ke obyek wisata alam batu seribu sekitar 17 km guys untuk waktu tempuhnya guys jika pakai motor kurang lebih sekitar 30 menit kalau pakai sepeda kues, sepeda ontel kira-kira sekitar 45 menit kiri mau kemana padar? satu seribu satu seribu lewat kemana ini? kita tahu ini saya lanjut alhamdulillah guys jalannya mulus iya guys kita akan memasuki jembatan lengkeng guys terpantau ada beberapa anak remaja yang pakai sepeda juga guys jembatan lengkeng jembatan ini tergolong baru ya guys jangan oke oke numpah para urah pak daniku dikataan nggak sempit tadi aku lho nggak sempit kertas -nya ini sama yang para urah misalnya mereka mengantan jembatan kita mencoba di taman baru guys ini saya baru pertama kali masuk sini juga guys dan belum tahu ini namanya taman apa guys tapi ini masuk di kawasan lengking guys masih baru belum ada jalan untuk sepeda dan belum ada yang mengawasi atau untuk tiket masuknya juga belum ada guys vokasinya di lengking di pinggir pengawan solo guys jadi ini di perengan tanggul guys ini guys kalau numpak perawah kok ditutup ya oh numpak perawah ya pak Kak Ito ngajak turun guys numpak gedek ini guys lanjut gas lagi guys menuju ke batu 1010 Sokoharjo lain kali kesini lagi guys gunungnya sudah nampak guys itu di depan guys kemudian untuk jalannya ini juga cor-coran baru sebelumnya hanya pakai aspal sekarang sudah di cor guys jalannya sudah mulus baru saja selesai di cor dan di aspal MTB nya merknya apa pak ini pak cuk perkiraan harga 20 20 juta wow lumayan seharga sepeda motor mantap Alhamdulillah guys kita sudah sampai di batu seribu guys itu di depan loket masuknya guys nah ini dia guys obyek wisata batu seribu Sokoharjo nanti kita foto-foto disini guys yuk mari guys masuk ke dalam di dalam itu terdapat kolam renang guys eh peteh gom lebuah ya pak ayo peteh gom lebuah ya gom lebuah tak gom lebuah ya pak hulah kayo enak kita enak sini sara sedangkan dap nih kok kita ayo ayo comak ayo comak ayo selamat menikmati selamat menikmati yang berjalan di bawah itu kaito guys sedang mencari toilet guys nampak beberapa pengunjung pada renang itu guys terdapat semacam aula ini guys lumayan besar ini kemungkinan ya bisa untuk rapat bisa untuk pertunjukan atau untuk acara lain-lainnya guys itu guys dikelilingi bukit-bukit atau gunung guys itu diatas sana indah sekali guys bersepeda sekalian tadapur alam ini guys yuk turun ke bawah guys kita lihat suasana di bawah sana guys di dekat kolam renang guys ada apa aja di sana nampak beberapa pengunjung sedang berenang dan ada yang sedang jalan-jalan ada yang foto-foto juga ada musholonya juga guys ada burung-burung juga ini guys ada kandang burung guys ini guys gak tau namanya burung apa ini guys kemudian ada bangunan untuk penjaganya guys itu lihat guys untuk pohon-pohonnya masih hijau walaupun ini musim kemarau guys tapi nampak masih asri guys beberapa bangunan ini termasuk rehab baru guys ini baru saja jadi guys belum lama ini jadi masih catnya juga masih kelihatan bagus guys ini guys ini dilengkapi juga dengan wahana permainan anak ini guys oke guys ini kita perjalanan pulang guys jalannya menurun guys aspalnya masih baru kelihatannya baru beberapa hari di aspal ini guys tetap hati-hati konsentrasi dan konsentrasi guys kita melaju antara 18 sampai dengan 20 km per jam guys saatnya pulang saya memakai sepeda tahun 2019 ini kita melewati jembatan berangkal guys jembatan ini kalau untuk motor bisa untuk bersimpangan tapi kalau untuk mobil ini kayaknya satu-satu guys jadi harus berhenti salah satu ngalah salah satu guys jembatan berangkal desa lawu kecamatan muter guys ya demikian guys vlog ke batu seribu dengan sepeda dengan sepeda dengan sepeda ditemani kaito semoga dapat menginspirasi goeser-goeser semua jangan lupa jadwalkan kesini guys tempatnya bagus guys dan jangan lupa subscribe channel ini guys dan kalau bisa komentar like dan share guys like dan share guys biar channel ini bisa berkembang guys demikian terima kasih atas perhatian mohon maaf atas kekurangan kita jumpa lagi pada video selanjutnya guys selanjutnya guys